Halo teman-teman balik lagi di channel setiap 03 gaming jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu tips and tricks cara headshot di tahun 2022 tipsnya ini ada empat ya yang kukasih tahu nanti itu untuk senjata air burst maksudnya itu yang nembaknya laju sama yang senjata air single terus nanti ada SMG dan shotgun jadi ada empat cara karena itu setiap senjata itu berbeda-beda ya karakteristik untuk penarikannya atau teknik tekniknya itu berbeda jadi kita langsung aja mungkin ke training sebelum masuk ke videonya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua karena channel setiap 03 gaming sudah mencapai 504 subscriber makasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini semoga di tahun ini channel setiap 03 gaming bisa mencapai 1000 subscriber dan bisa lebih juga nanti aku akan melanjutkan konten-konten yang menarik untuk berikutnya ke depannya karena masih banyak konten-konten yang menarik yang akan kukasihkan ke kalian semua Oke kita akan lanjut lagi ke videonya let's go Oke kita sudah masuk di training jadi kita langsung ambil apa ya yang enak tuh kita ambil XM sama anggapannya sker ya ya kita ambil dua itu dulu dan ini masing-masing skopnya ambilnya soalnya kan sker skop 4 dan XM8 nya skop 2 nah jadi kita coba ya ini pakai airnya aja dulu nah itu langsung ditarik ke atas juga bisa tapi ini anunya nah itu bisa ditarik langsung ke atas ke atas oke kita sudah kembali lagi nah jadi itu penarikan yang pertama kalau misalkan jauh kini dia di di pertengahan badan nah itu kepala kalau jaraknya jauh ya itu senjata air pertambil tengah badannya pun bisa kepala dari pertengahan badan tuh kemungkinan kepalanya masih besar ya terus kalau ngambil dari bawah kaki itu jarak deket agak ini dia tuh ambil aimnya tuh ke kaki jadi kalau untuk senjata air itu tembaknya dari pertengahan badan tuh pertengahan badan ke atas tapi kalau misalkan tembak lurus tembak lurus gitu kalau langsung narik ke atas itu itu kadang nggak ke headshot gitu jadi itu ada dua ini teknik sih ke muter u gini atau nggak ke kiri mau naik atau nggak langsung tarik ke atas karena kalau jaraknya tarik langsung tarik itu dia nggak mau naik jadi harus dibikin u dulu baru bisa kepala kalau masalah sekop sih itu kalau di trennya nggak susah ya soalnya kan sekop kan jauh betul jaraknya jadi kalau sekop tinggal sama juga sih tinggal ditarik bikin u bikin u tuh bikin u ke bawah nih baru naik ke atas ya jadi kalian bisa paham sendiri kan ada dua tembakan tuh bikin u sama yang langsung tarik ke atas nah tarik ke atas nah tarik ke atas bisa langsung ya aku nggak pakai skin jadi agak lambat retofire nya tuh tuh kan jadi seperti itu lah musuh ngikuti musuh ke kanan ya tarik kanan ke atas ke kiri ke kiri atas gitu simple sebenarnya tinggal nanti kalian atur-atur sendiri entah di sensibilitasnya atau nggak di teknik-teknik penarikannya gitu soalnya kalau ini nggak bisa instant ini latihan gigi nggak bisa instan jadi perlu butuh waktu di training sampai berapa kali sampai dapat settingannya sama juga sensibilitasnya diatur-atur semisal di atas kepala itu agak diturunkan semisal masih di betul nggak nggak ke ayam ke kepala itu dinaikkan tinggikan semisal mau 100 juga ya ini kuncinya kalau yang total ikan ayam kayak gini tuh dilihat sekeliling kalau di sekop itu dia jadi saya cerita sekop sih kalau gitu sih nah itu kan langsung tarik tuh karena dia lari lurus enak game-game kita langsung ngajak ke yang single ya air yang single Oke kita langsung aja kalau single ini dia kalau langsung tarik atas itu itu tadi aku bikin uh ya kalau langsung tarik atas tuh kemungkinan headshotnya agak kecil ya tapi kalau dibikin uh itu lebih besar karena memang kalau pepeng shot ini bikin namanya itu bikin uh tapi tuh juga kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak juga Aduh nggak akan tuh kadang memang susah sih kalau untuk pepeng shot ini kalau dari aku sendiri bikinnya bisa bikin uh sehingga kepala tuh nggak kepala tidak kepala sebentar nah oke kita langsung kalau aku sih biasa ke pepeng shot tuh nah kadang bikin uh kadang lurus terus gitu tinggal set enaknya kalian aja nanti posisinya tuh di bawah kakinya dia kadang hoki kena kadang gak hoki gitu tinggal kalian atur eh sering-sering main kayak gini aja soalnya wantap ini pengen susah tuh harus mengatur sensibilitas di lihat sekeliling ini jadi bisa disimpulkan ya bisa kalian tembak lurus dari bawah atau enggak bikin uh tuh bisa kalian coba soalnya ini memang caranya ada dua seperti itu tarik ke atas atau enggak bikin uh terus licin ya sensibilitas layar atau kalau nggak licin tuh dia agak susah satu mungkin mungkin gitu aja yang untuk single airnya yang buat peker AC itu tinggal kalian tarik ke atas atau enggak bikin uh U nya terserah mau kanan atau enggak ke kiri atau enggak dari ke bawah ke atas itu juga bisa juga jadi ada tiga cara tinggal kalian eh latih-latih sendiri di training tuh soalnya kalau enggak sering dilatih juga nggak bisa satu tinggal kalian sering-sering latihan aja game game segitu aja dari aku mungkin kalian masih misalkan belum paham ya tinggal kalian puter ke mundurin lagi aja penjelasannya nanti semisal kalian ada saran mau tutorial apalagi nanti kalian komen aja di kolom komentar sama juga nanti aku mau lanjutkan yang untuk SMG sama shotgunnya atau nanti hampir sama cuma nanti ada perbedaan dikit lagi oke mungkin segini aja dari videoku jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka dan like juga video ini share juga ke teman-teman kalian siapa tau teman-teman kalian ada yang bingung caranya pepengsut misalkan gitu kan sama nggak bisa headshot gitu senjata air kalian bisa tonton video ini dan pelan-pelan dipahamin nanti kalian bisa paham baru kalian tes di training nah case you and bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.